Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Korban atas nama Edo umur 30 tahun berhasil ditemukan tim Sargabungan pada pukul 15.30. Korban langsung diaplokasi ke rumah Duka. Untuk tim Sargabungan dan instansi terkait yang terdiri dari Basarnas. Sementara itu menurut keterangan Kepala Kantor Basarnas Jambi, Cornelis sebelumnya yang dimenyelam di Sungai Batang Harisi, Jenjang pada Sabtu 8 April 2023 untuk mencari besi menggunakan kompresor angin yang ditemani salah seorang rekannya. Namun Edo tak kunjuk muncul, sehingga rekannya langsung melapor ke pihak Basarnas Jambi. Setelah menerima informasi tersebut, tim Basarnas Jambi langsung bergegas ke lokasi dan menarjemkan tujuh personal serta membawa peralatan berupa rescue truck, water rescue, rubber boat, peralatan selam, aqua ice, dan peralatan lainnya.